Presiden Jokowi Dodo tak banyak bicara saat diminta untuk menanggapi perihal pencobotan Aswanto dari Jabatan Hakim Mahkamah Konstitusi oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Ia hanya menyampaikan bahwa semua pihak harus menaati aturan baik yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 maupun di bawahnya. Kita semua harus taat pada aturan, aturan konstitusi maupun aturan Undang-Undang, udah pegangannya itu aja. Sebelumnya, sejumlah pihak mendorong agar Jokowi tidak menandatangani keputusan Presiden yang berisi penghentian Aswanto dan pengangkatan Guntur Hamzah sebagai pengganti Aswanto. Pencobotan Aswanto dinilai melanggar konstitusi maupun Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Mantan Ketua MK, Jimri Ashidiki, menyebut bahwa Presiden harus tegas jangan tindak lanjuti karena tidak benar mekanismenya. Menurutnya, apabila peristiwa ini dibiarkan, akan menjadi contoh buruk bagi lembaga pemerintahan lain di masa depan. Sedangkan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD juga tak banyak berkomentar terkait pencobotan Aswanto. Ia hanya menyebut pemerintah telah memiliki pandangan hukum terkait pencobotan tersebut. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.